Penyelamatan di sekolah Tim penyelamat, ayo tolong kami Hoho, Hoho hilang Jangan gegabah nona meimei Apa yang sebenarnya terjadi pada Hoho? Aku sudah katakan ke anak-anak untuk berlindung di tempat yang aman saat terjadi gempa Namun, aku sadar kalau Hoho telah hilang Dan aku hanya menemukan topinya Jangan khawatir, anjing pelacak mempunyai hidung sangat sensitif Dan kita pasti akan dapat menemukan Hoho Apa yang telah ditemukan anjing pelacak? Bawalah tim untuk melihatnya Apa yang telah ditemukan anjing pelacak? Bawalah tim untuk melihatnya Singkirkan halangan secepat mungkin Ada orang di sana Ada orang di sana Apa yang telah ditemukan anjing pelacak? Bawalah tim untuk melihatnya Kelihatannya ada sesuatu di sini Ada orang di sana Aku di sini Apakah kamu Hoho? Aku Hoho Tolong selamatkan aku Jangan takut Hoho Apakah kamu terluka? Oh, di sini sangat gelap dan aku tidak bisa melihat apapun Kakiku sakit sekali Hoho, hoho memang anak pintar Tetaplah bertahan untuk beberapa saat lagi Jangan menangis Kita akan menyelamatkanmu sekarang Pertama-tama Pertama-tama kita harus membuka lubang di dinding Beri aku linggis Letakkan dongkrak di dalamnya Letakkan dongkrak di dalamnya Angkat dongkrak sedikit Oh tidak Baluk beton menghalangi Bersiap untuk membongkarnya Bersiap untuk membongkarnya Jangan takut Hoho Kami menuju ke sana Pertama-tama Lap wajahnya Minumlah air ini Hoho Aduh, sakit sekali Oh tidak Kaki Hoho mungkin letak Ayo kita perban terlebih dulu Sebelum kita memindahkannya Pertama-tama kita Kita akan menjogikan Kita akan menjogikan Sini Pertama-tama kita Sini 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 Kami menjogikan Sini 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 Oke, sekarang kita akan membawamu keluar Syukurlah, Hoho, kamu aman sekarang Hoho, bisakah kamu bercerita kepada kami bagaimana kamu melindungi diri selama gempa bumi? Gempa terjadi saat kelas OR Aku merasa tidak sehat dan tinggal sendiri di dalam kelas Gempa yang terjadi tiba-tiba membuatku takut Aku meletakkan tas sekolah di atas kepala dan bersembunyi di bawah meja seperti yang dikatakan guru Semuanya gelap di sekitarku dan kakiku terluka parah Aku takut sekali Lalu, aku teringat guruku pernah berkata Bahwa aku tidak boleh menangis atau berteriak kencang-kencang Sebaliknya, aku harus berusaha menyimpan tenaga Karena seseorang nantinya akan datang menolongku Kamu telah bertindak dengan benar, Hoho Luar biasa Terima kasih banyak, tim penyelamat Kamu telah berusaha mencari Hoho Meski dengan segala kesulitan dan bahaya yang ada Ini, medali keberanian untukmu Terima kasih telah menonton!